Halo Pak Cinggum, ada masalah, ada yang mengejar kami. Jangan takut, ada Cinggum di sini. Aku akan mengejar semua masalah. Aku akan datang. Hei, atas nama hukum berhenti. Aduh, sumpah atas nama India dan tanah air. Astaga, apa-apaan ini? Menyerang polisi itu melanggar hukum. Lepaskan aku, ayo lepas. Ayo lepaskan. Jangan menyerangku begini. Lepas. Sana pergi kalian, pergi. Ayo pergi, jangan menggangguku. Pergi sana. Pak, pak, kenapa tiba-tiba ini terjadi? Kenapa, pak? Kenapa? Coba aku pikir dulu, kucing siapa mereka itu? Dan dari mana mereka datang? Apakah mereka itu mata-mata musuh kita? Pak, kau adalah satu-satunya meriam harapan negara ini. Kau hebat sekali, pak. Kau hebat, pak. Tapi sedikit agak terlambat, pak. Apa tadi itu terasa sakit? Pria sejati tidak tahu apa itu sakit. Kau tunggu di sini. Aku akan kembali. Astaga. Pria sejati tidak mengenal kata sakit. Ayo, kita ikuti mereka. Ambil kembali motor kita dari mereka. Aduh, saudaraku. Kami tidak mengerti. Kenapa kucing-kucing itu mengejar kami seperti lebah mengejar madu? Aduh, pusing. Dengar motu temanku, saudaraku, sumpah atas nama pasienku. Aku menduga kalau mereka itu sebenarnya robot kucing. Ya ampun, dokter Jatka berkata benar. Dalam 20 tahun pengalamanku, aku tidak pernah melihat kucing bisa naik motor. Dan aku yakin, pasti itu robot kucing. Kalau mereka memang robot, kenapa mereka cuma mengejar kita? Kenapa mereka hanya mau menggigit kita saja? Sedangkan yang lain tidak pernah dikejar. Bagaimana, kenapa, dan dari mana aku datang? Akan kuceritakan nanti pada kalian. Pertama-tama bantu aku mengambil tas obatku yang ada di atas atapmu, ya. Baik-baiklah, sudah jangan menangis. Kami akan mengambil obatmu. Aduh, aduh. Aduh, jadak Jali selalu bilang, lakukan perbuatan baik dan buang mereka ke sungai. Ini John sedang menerima perbuatan baik kita dengan membuang kita ke sungai. Batlu, bawa mobil ini ke atas piece. Hei, John. Kau tahu apa yang rasanya paling asam di dunia ini? Aku tahu itu rasa saat sedang dipukul, kan? Bagus. Pengetahuan umummu bagus sekali. Sekarang bersiaplah menerima pukulanku ini, ya. Awas, kau. Astaga, tolong pikirkan nasibku juga. Berapa lama aku harus tergantung seperti ini? Aku makan idri dosa. Aku tidak mau makan asap ini. Tolong hentikan ini. Aduh, kenapa main badminton dengan diriku? Lebih baik antar jemput ayam saja. Lepaskan aku. Matu, jangan. Jangan lakukan. Matu, apa yang kamu lakukan? Ini aku, temanmu. Aduh, maaf, maaf. Aku tidak sengaja maafkan aku, Patlu. Maafkan aku, ya. Saga, tolong pikirkan nasibku. Aku terus bergantung seperti ini. Sampai John mendoakanmu, kau akan selamat. Kau telah menggantung John berkali-kali, kan? Nah, sekarang sebaliknya. Terimalah itu, Inspektur Cinggum. Bos, bos, lebih cepat lebih baik, bos. Karena sekarang Pak Cinggum sedang menelan asap, bos. Ya, baiklah. Untuk tugas yang seperti itu, John dengan senang hati melakukannya. Itu dia. Cepat, cepat, cepat. Hei, selalu itu. Permisi. Kakak petinju, apa yang kau lakukan? Tolong tanya dulu. Siapa yang bertanya di telepon umum, ha? Ini telepon gratis. Jadi kenapa bertanya? Aku akan telepon ibuku di Amerika. Kalian diam dan tutup mulut. Ah. Ah, tersambung. Halo, ibu. Ini aku, anakmu Raju. Bagaimana kabarmu, ibu? Apa? Kau sedang memasak makanan? Oh, iya, iya, ibu. Tidak masalah. Aku akan menunggu. Kau tahu arti kata aku akan menunggu? Letakkan teleponnya. Itu berarti sampai saat dia selesai memasak, aku akan menunggu di sini. Itu bisa menjadi satu jam atau dua jam. Satu atau dua jam? Temanku tidak akan menunggu di sini. Hei, kau dengar. Ini adalah telepon umum. Kenapa kau tidak menunggu? Pak Cinggu, tolong. Kami dalam masalah. Cepat datang. Bantu kami. Katakan. Kemana, kemana aku harus datang? Kemana aku harus pergi? Mereka tidak memberitahuku. Kemana aku harus pergi? Bagaimana aku harus pergi? Ayo kita pergi. Boleh kan? Boleh kan kami telepon? Ayolah. Cepat-cepat. Bagaimana kami menelpon? Ayolah. Cepat-cepat, ayolah. Iya, iya. Baiklah. Baik. Aku akan segera pulang. Tenang saja. Kau tunggu saja di rumah, ya. Ya, pokoknya tenang saja. Kau harus... Iya, tenang, tenang. Sudahlah. Tidak usah banyak bicara. Iya, kau tenang saja. Aku segera pulang. Percaya padaku. Aku tidak perlu bohong. Ayolah. Percaya saja. Lihat itu. Semua antrian ini melakukan panggilan telepon. Mereka bahkan tidak membiarkan Motu pergi ke kamar mandi. Sudah, jangan berpikirnya macam-macam. Hei, ada apa ini? Minggir semuanya. Minggir kalian. Hei, ada api ini. Basar menitmu. Ayo, kejar. Aku menelpon-telepon. Hei, ayo. Hei, berhenti. Aku cuma ingin menelpon. Kemana mereka lari? Hei. Bos? Bos? Apa kau pernah mendengar? Motu telah menjadi telepon umum. Siapapun dapat menelpon lokal dan internasional gratis dari Motu Telepon. Aku sudah dengar itu semua. Ayo, kita pergi dan lihat apa itu Motu Telepon, ya. Ayo, cepat. Motu Patu, kemana kalian mau pergi ya? Tunggu, 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 tunggu. Aku ingin melakukan satu panggilan internasional. Hah? Dari mana asalnya? Itu kan tadi berbentuk patung. Bagaimana dia bisa hidup? Motu, aku curiga itu semua karena kamera dokter jahat, Kak. Tapi bagaimana dia bisa hidup? Aku kan cuma mengambil gambarnya saja. Sudah, Motu. Kau jangan banyak bertanya. Ayo, cepat. Sebaiknya kita temui dokter jahat, agar kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak! 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 Dalam beberapa saat semua orang akan melihat bagaimana makhluk yang tadinya mati bisa jadi hidup. Hanya dengan sekali klik menggunakan kameraku ini. Sekarang ayolah kita saksikan kamera terbaruku ini. Ayo! Aduh, kenapa tidak berfungsi? Aduh, seharusnya tidak seperti ini. Lari, lari! Ayo lari! Lari, ada naiklah! Ayo lari, ada naiklah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!